Intro Joao Cancelo sempat menyebut kalau timnas Portugal tak lagi butuh Cristiano Ronaldo Tapi terkini, Cancelo justru memuji CR7 Cristiano Ronaldo masih jadi andalan di timnas Portugal pada ajang Euro 2024 Ronaldo sudah dua kali main sebagai starter dan bermain penuh, masih menjabat sebagai kapten Satu asis sudah dikemas Ronaldo Meski berusia 39 tahun, CR7 masih mampu menjaga level stamina dan kebugarannya di rumput hijau Joao Cancelo, back sayap Portugal jadi sorotan Dilansir dari media-media Inggris, sebab Cancelo dulu sempat menyebut Portugal gak butuh lagi Cristiano Ronaldo Tapi sekarang sebaliknya Timnas kami tidak bergantung sepenuhnya pada Ronaldo, karena kami juga punya talenta hebat lain Dia adalah pemain yang sudah 15 tahun terakhir bersaing dengan Messi untuk Ballon d'Or Puncak karir pesepak bola itu adalah di antara usia 25-32 tahun dan dia sudah melewatinya, paparnya pada Maret kemarin Lalu kini Cristiano Ronaldo adalah pemain yang berbeda Saya tidak ingat ada pemain seumurnya yang masih bisa bermain di timnas kami Jelasnya selepas laga Portugal kontra Turki, Sabtu, tanggal 22 Juni Sempat beredar kabar kalau beberapa pemain Portugal termasuk Joao Cancelo tidak senang dengan kehadiran Cristiano Ronaldo Meski begitu, kabar keretakan tersebut nyatanya hanya sebatas omongan dan kondisi skuad Selecau Dasguinas dalam keadaan baik-baik saja Timnas Spanyol terang 4 meter sanksi di tengah gelaran Piala Eropa 2024 Bintang muda tim Matador, Lamine Yamal, yang jadi penyebabnya Timnas Spanyol bisa dikenakan sanksi 30 ribu euro, 527 juta rupiah apabila Yamal bermain penuh melawan Albania Hukuman itu dapat berulang lagi di fase gugur andaikan Yamal tampil di lapangan hingga extra time Yamal memang masih berstatus pelajar sekolah menengah kalah tampil di Euro 2024 Jebolan Akademi Barcelona ini bahkan masih mengerjakan PR sekolah secara daring di selah-selah waktu istirahat Timnas Spanyol Jika para guru melihat kami berada di perempat final atau babak 16 besar, mereka tidak memberi saya banyak PR Namun di hari istirahat, ketika mereka tahu saya tidak melakukan apapun, saya diminta mengerjakan beberapa hal Kata Lamine Yamal dalam unggahan Timnas Spanyol beberapa waktu lalu Harry Kane membalas komentar pedas Gary Lineker soal penampilan Timnas Inggris di Euro 2024 Kane menilai dukungan lebih penting untuk Inggris saat ini Usai laga melawan Denmark, Lineker melontarkan komentar pedas Mantan striker Inggris itu menyebut penampilan The Trillions sangat membosankan Kane menilai Inggris saat ini lebih butuh dukungan untuk mengarungi Euro 2024 Apalagi, menurut Kane, para mantan pemain Inggris ini tahu persis sulitnya menjuarai sebuah turnamen Membangun rasa percaya diri pemain akan jadi cara yang lebih baik untuk mencapainya Ujar Kane dalam konferensi pers jelang laga seperti dilansir ESPN Yang perlu digarisbawahi adalah kami sudah lama tidak juara Lama banget dan banyak dari mereka, mantan pemain yang mengkritik, yang jadi bagian dari kegagalan itu juga Mereka tahu betapa beratnya menjuarai sebuah turnamen Saya tidak akan pernah tidak hormat ke mantan pemain manapun Yang saya tekankan adalah coba ingat seperti apa rasanya memakai seragam ini dan kata-kata mereka didengar Kami semua ingin juara turnamen besar Saya yakin mereka ingin kami juara Membantu semampu mereka akan jadi cara yang lebih baik untuk melakukannya Kata Herikane Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya